selamat menikmati kita langsung coba pengecekan tegangan oke yang pertama kita cek tentu saja di bagian elko besarnya ya disini tidak pakai lama kita tidak perlu melakukan pengecekan di stiker ataupun saklar ataupun si kringnya ya 300 volt masuk dan menyimpan dan lama lama turun oke kita hilangkan dulu tegangan yang menyimpan di elko ini supaya lebih aman dalam menservis kita corsletkan menggunakan stiker solder ya tegangan sudah hilang dan langkah selanjutnya kita cek untuk tegangan B plus nya seperti biasa prop hitam kita japit di ground oke kita cek di tegangan B plus nya disini ini urutnya kaki flyback ya kita cek disini tegangannya tidak ada sama sekali jarum tester sama sekali tidak bergerak oke selanjutnya di tegangan 24 volt untuk vertikal disini kita cek kita pindah ke skala 50 volt dan tidak keluar tegangan juga ini sama sekali tidak bergerak untuk jarumnya kemudian di tegangan 12 volt disini tegangan 12 volt nya juga tidak keluar sama sekali tidak bergerak di tegangan audio nya 16 volt sama sekali juga tidak bergerak oke ini nol semua ya untuk tegangan sekundernya semuanya nol dan untuk langkah selanjutnya tentu saja kita harus menetralkan pin B plus di kaki flyback ini disini kita netralkan dulu oke sudah kita netralkan ini ya ini kaki B plus yang menuju kaki flyback fungsi dari menetralkan kaki ini adalah untuk mengetahui apakah di transistor horizontal nya atau flyback nya ini core chart atau tidak kita cek dulu setelah kita netralkan kita cek disini saja langsung dan kita lihat jarum tester sama sekali tidak bergerak ya berarti kemungkinan kerusakan ini ada di rangkaian primer regulator nya ya bukan di sekundernya untuk lebih memastikan lagi kita cek dulu untuk dioda B plus nya ini jebol atau enggak dalam posisi seperti ini jarum bergerak dan kita balik jarum tidak bergerak ini menggunakan skala kali 1 ohm berarti diodanya juga normal oke selanjutnya karena ini kerusakannya tadi elko besarnya menyimpan tegangan ya meskipun berangsur-angsur cepat hilang ini biasanya di TV Cina atau sejenis regulator yang menggunakan sistem kerja seperti ini disini ada resistor kembar ini dua buah resistor yang diseri ke tegangan B plus 300 volt nya ini ini dapat resistor terus resistor lagi ini sebagai picu dari driver regulator nya ini ini biasanya terjadi kerusakan di resistor ini baik itu putus ataupun nilai resistansi nya yang membesar kita cek dulu ya resistor nya oke kita cek yang ini juga ya ya ini juga masih normal oke ini resistor ini normal kita solder kembali dan selanjutnya ya karena ini tadi tegangan disini sudah muncul berarti di transistor regulator nya ini transistor ini sudah pasti tidak short karena kalau short pasti disini tidak akan muncul tegangan dan terjadinya biasanya meteran turun ataupun si kering putus dan jika transistor regulator ini tidak core slate kemungkinan besar untuk transistor driver nya ini pun tidak short karena kalau transistor driver ini short pasti transistor regulator ini juga short karena tegangannya akan over oke untuk selanjutnya ini kemungkinan besar kerusakan terjadi di transistor ini bisa sering mengalami transistor ini yang rusak dan regulator tidak bekerja atau tidak keluar tegangan sama sekali karena rangkaian primer nya tidak bekerja ini adalah transistor A1015 ini sebelumnya saya perlihatkan dulu bagian atas PCB nya supaya teman-teman tahu oke ini tadi resistor kembar yang saya maksud 120 kOhm dengan warna coklat merah kuning emas ini masih normal ya tadi sudah kita cek dan ini transistor C3807 nya sebagai driver atau pendorong dari transistor regulator ini yang kedua-duanya ini masih normal juga dan sekarang kita akan mengecek transistor ini 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 adalah transistor A1015 ini sering sekali terjadi kerusakan di transistor ini jika penyakit dari TV Cina tidak keluar tegangan sama sekali oke langsung kita lepas dulu ini untuk menetralkan di PCB ini yang diutamakan menetralkan adalah bagian basis dan kolektornya ini basis nya disini dan kolektornya ya sudah netral oke saya mengeceknya menggunakan tester digital jadi untuk prop nya terbalik ya ini ya meskipun ini PNP namun ini basisnya menggunakan prop hitam karena kebalikannya dari analog kalau pakai tester digital untuk mengukur transistor menggunakan tester digital itu kebalikannya analog oke ini bergerak atau menunjukkan angka ini juga menunjukkan angka terus kita cek antara kolektor dan emitter disini ini bergerak atau menunjukkan angka seuruhnya ini tidak menunjukkan angka kita balik juga menunjukkan angka oke kita perlihatkan untuk testernya kita lihat ini pengecekan diuda atau pengecekan transistor ini antara emitter dan kolektor terjadi short kita lihat menunjukkan angka 0,275 volt kita balik juga menunjukkan angka 0,276 ini jelas sekali ini transistor jebol antara kolektor dan emitter oke langsung kita cabut dan kita ganti transistor ini tinggal menarik saja karena sudah kita lepas dua buah kakinya langsung kita tarik dari bagian atas PCB kita solder dan lepas ini transistor dan langsung kita ganti dengan yang baru ini transistor A1015 oke sudah kita pasang ini oke setelah kita ganti transistornya sekarang kita lakukan pengecekan tegangan di tegangan sekundernya semuanya terutama di B plus dulu sini ini belum kita solder supaya lebih aman oke tegangan sudah keluar 100V lebih ini kemungkinan sudah normal untuk TV kita cek dulu tegangan vertikalnya di 24V oke tegangan 24V juga sudah keluar ini 23V dan di B plus 12V ini 16V sudah keluar di audio 18V ya ini sudah normal semuanya sekarang tinggal kita solder di tegangan B plus pin flyback kita cabut dulu nanti langsung kita bisa lihat hasilnya oke sudah kita solder dan kita cek lagi apakah terjadi shot setelah kita solder di pin flyback B plus dan tegangan tetap keluar ini bisa dipastikan kemungkinan TV sudah hidup ini kita colokin saja dan kita lihat untuk hasilnya oke TV sudah normal oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati